Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan, metafisika, dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas melepas kemelekatan untuk mewujudkan. Pemirsa melepas kemelekatan untuk mewujudkan hal yang sangat-sangat-sangat penting untuk dikuasai oleh para pelaku manifestasi. Di video ini nanti saya akan bagikan salah satu caranya. Cara ini berbeda dengan yang sudah saya bagikan ke beberapa teman di V. Tetapi secara tujuan sama saja. Pemirsa berulang kali, di video terdahulu saya selalu mengatakan, Anda mendapatkan sesuai dengan diri Anda, bukan yang Anda inginkan. Artinya, mendapatkan yang sesuai permintaan Anda atau yang lebih baik. Saya ulangi, mendapatkan yang sesuai permintaan Anda atau yang lebih baik. Apapun hasilnya, Anda akan tetap bahagia. Melepaskan bagi sebagian besar orang, selain menimbulkan pertanyaan, juga menimbulkan kekhawatiran. Dalam pemikiran orang-orang, hal tersebut akan membuat mereka kehilangan atau terlepas dari hasil yang diharapkan. Sama seperti pemikiran, milik Anda akan berkurang jika memberi. Beranikah Anda memberi untuk terbuka menerima? Dalam hal ini, beranikah Anda melepas untuk terbuka menerima? Mungkin ada yang berpikir alam semesta selalu mengabulkan keinginan. Tapi ketahuilah, alam semesta dan Tuhan itu bukan pelayan yang bisa disuruh-suruh untuk memenuhi keinginan manusia. Bayangkan seperti seorang anak yang selalu merengek-rengek dan marah jika keinginannya tidak dipenuhi oleh bapaknya. Tetapi saya melihat ada sebagian orang yang menganggap alam semesta sebagai sesuatu yang bisa disuruh-suruh, dimanipulasi sedemikian rupa untuk selalu mengabulkan keinginan manusia. Saya selalu melihat hasil damai sejahtera di hati, rasa syukur dan kedekatan hubungan dengan Tuhan dengan melihat manusia sebagai mitra semesta, sebagai mitra Tuhan dalam mewujudkan. Ya silahkan jika Anda tidak harus ikut pandangan saya tentang alam semesta. Jadi kalau ada di antara Anda yang menganut aliran manipulasi pikiran, memanipulasi alam semesta agar menuruti segala keinginan, mengendalikan orang-orang agar sesuai mau Anda dan segala sesuatu itu bisa dikendalikan dengan kekuatan pikiran, maka video ini bukan buat Anda. Baiklah, apa bedanya kalau kita tidak melepas dulu kemelekatan terhadap hasil? Apa bedanya? Jika sudah menetapkan tujuan kita, hal tersebut jelas beda. Kalau Anda tidak melepaskan kemelekatan terhadap hasil, Anda akan mengalami tujuan atau impian Anda seperti menjauh dari jangkauan atau Anda kecewa terhadap hasilnya, kemudian Anda berusaha keras untuk mencapainya. Kondisinya tidak feels good. Menguras energi rasanya. Anda terbakar oleh keinginan Anda sendiri. Pernah dengar istilah let it go and let it flow? Ya, artinya Anda perlu melepas kemelekatan terhadap hasil untuk memberi kesempatan sesuatu itu terjadi atau mewujud. Seni untuk melepas kemelekatan sungguh-sungguh memiliki kekuatan, yakni mengizinkan diri Anda untuk melakukan penciptaan sebagai mitra dari alam semesta. Pemirsa perhatikan ini. Saat Anda melepas perasaan membutuhkan, saat Anda melepas perasaan kekurangan, saat Anda melepas perasaan menginginkan, kemudian perasaan sakit, perasaan ragu, rasa ketakutan, saat Anda melepas semuanya, itu Anda akan merasa lega, ringan, dan membiarkan segala sesuatu mengalir dengan mudah alami. Saat Anda mau melepaskan, tiba-tiba niat, tujuan, atau impian Anda tertangkap dengan jelas oleh alam semesta. Tadinya semua niat, tujuan, atau impian seperti diselubungi awan gelap, yakni keraguan, kekhawatiran, rasa was-was. Jadi yang dilepas adalah perasaan yang melatar belakangi keinginan tersebut, sehingga niat, tujuan, atau impian menjadi jelas dan dimudahkan dalam perjalanan menuju ke sana. Contohnya, kasus suatu hubungan, dia belum menghubungi, jangan-jangan benar dia sudah melupakan Anda. Jika Anda melepaskannya, Anda khawatir dia benar-benar akan melupakan dan meninggalkan Anda. Lepas dalam arti yang sebenarnya. Oleh karenanya Anda tetap ingin agar orang tersebut kembali kepada Anda, Anda sungguh-sungguh menginginkannya, sangat membutuhkannya. Kenapa? Kenapa Anda menginginkannya? Anda menginginkannya karena Anda takut kehilangan, bukan? Itulah masalahnya. Banyak dari kita dipenuhi ketakutan. Salah satunya takut kehilangan. Untuk itulah kita selalu menggenggam erat keinginan tersebut sekencang, sekuat yang kita bisa. Apakah itu menyangkut deal bisnis atau suatu hubungan? Anda perlu belajar rileks, jangan berusaha terlalu keras, Anda juga jangan seperti berjuang untuk mendapatkannya. Saat Anda tidak terikat pada hasil, segala sesuatunya menjadi jelas, niat Anda, tujuan Anda. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu bertindak untuk mempercepat manifestasinya. Ingat, tindakan tetap diperlukan, tetapi tindakan yang selaras, yang mengalir, yang terasa mudah untuk melakukannya. Tetapi setelah Anda melakukan hal yang Anda bisa lakukan, lepaskanlah dan biarkan itu mengalir untuk memberi kesempatan untuk mewujud. Pemirsa yang saya bicarakan adalah Anda perlu berpindah dari kondisi membutuhkan dan menunggu hasilnya. Kondisi atau ruang di mana perasaan Anda membutuhkan dan menunggu manifestasinya. Berpindah, bergeser kepada kondisi atau vibrasi mengizinkan hal tersebut terjadi. Terobsesi hanya akan memutus kekuatan untuk melepaskan. Di awal video saya mengatakan, seni untuk melepas kemelekatan sungguh-sungguh memiliki kekuatan, yakni mengizinkan diri Anda untuk melakukan penciptaan. Melepas akan mengizinkan energi alam semesta untuk mengalir. Berikut ini ada langkah-langkah yang diperlukan untuk melepas kemelekatan terhadap hasil. Jika Anda melakukan langkah-langkah ini, Anda akan merasakan kelegaan, kebebasan dalam diri dan dalam hidup Anda. Untuk itu Anda perlu persiapkan alat tulis dan kertas terlebih dahulu. Menggunakan tangan untuk menulis, bukan gadget atau alat elektronik untuk menulisnya. Langkah satu, tulis ketakutan Anda jika Anda memutuskan untuk melepas. Apa ketakutan Anda? Ditulis saja. Jika Anda melepas atau berhenti terobsesi terhadapnya, melepas perasaan butuh, perasaan menginginkan. Tulislah itu semua, kemudian lihatlah. Tanya ke diri Anda sendiri sebagai berikut. Apakah yang sungguh saya khawatirkan sebenarnya? Contoh, dari hasil pertanyaan tersebut muncul kalimat nomor satu. Tiga, saya khawatir atau takut jika melepas perasaan menginginkan dia, nanti saya tidak mencintainya lagi dan dia tidak mencintai saya lagi. Rasa takut tidak dicintai. Dua, saya khawatir atau takut jika saya berhenti menginginkan deal bisnis itu terjadi, maka saya tidak mencapai target penjualan. Rasa takut target tidak tersapai. Tiga, jika saya melepas perasaan membutuhkan uang, berarti saya tidak punya uang dong untuk membiaya hidup saya. Rasa takut tidak punya uang. Empat, saya khawatir atau takut jika melepas keinginan agar bisnis saya sukses, nanti saya tidak bisa membuktikan ke orang-orang yang selama ini meragukan saya. Rasa takut tidak bisa membuktikan diri. Ada self-talk negatif di kepala Anda atau vibrasi rendah yang terdeteksi. Jadi tuliskan apa yang Anda khawatirkan, kemudian dapatkan jawaban-jawaban yakni alasan atas kekhawatiran Anda tersebut. Langkah dua, tantang keyakinan yang membatasi ini. Tantanglah alasan-alasan yang membuat Anda untuk melekat. Buatlah argumen atas alasan-alasan tersebut. Tantanglah alasan kenapa Anda begitu terobsesi. Tantang alasan kenapa Anda sangat membutuhkannya. Tantang kenapa Anda sangat menginginkannya. Tulislah alasan-alasan yang muncul di atas kertas. Dari empat contoh di langkah satu, kita mendapatkan alasan-alasan yang membuat melekat adalah rasa takut tidak dicintai, rasa takut targa tidak tercapai, rasa takut tidak punya uang, rasa takut tidak bisa membuktikan diri. Setelah ditulis, pandangilah dan sadarilah perasaan-perasaan takut ini sebenarnya. Setelah itu, tuliskan pernyataan positif di bawahnya, yakni Saya memilih untuk menjadi berdaya, saya memilih untuk melepaskannya. Ucapkan berulang-ulang pernyataan positif ini sambil memandangi perasaan-perasaan takut yang ditulis itu sampai Anda merasa lega, ikhlas, dan ringan. Beberapa orang mungkin membutuhkan beberapa hari untuk melepaskannya. Untuk itu, Anda perlu menuliskannya lagi mulai dari langkah satu. Langkah tiga, fokus pada perasaan positif, feeling good. Orang yang memiliki perasaan positif, feeling good, akan menarik lebih banyak orang-orang datang dalam kehidupannya. Orang tersebut menarik lebih banyak peluang, dia menarik lebih banyak kelimpahan, dia akan menarik lebih banyak cinta, dia menarik hampir semuanya. Tetapi orang yang memiliki perasaan negatif atau merasa buruk akan cenderung menarik hal yang serupa. Ingat, Anda akan mendapatkan kembali dari apa yang Anda pancarkan keluar. Coba cari dalam sepanjang hari apa yang bisa membuat Anda merasa baik, feeling good, walaupun mungkin Anda menghadapi tantangan menjadi negatif akibat anggota keluarga Anda sendiri. Cari kegiatan yang bisa membuat perasaan Anda baik, apakah itu kegiatan seni, berkebun, atau apapun, lakukan kegiatan yang Anda sukai. Ingat-ingat hobi Anda di masa lalu yang sudah mulai Anda tinggalkan. Mungkin Anda sekarang ada waktu untuk mengerjakan hobi itu. Lakukan sesuatu, belajar sesuatu yang membuat perasaan Anda menjadi positif, feeling good. Karena dengan feeling good Anda bisa melepas keterikatan menjadi berdaya dan mengizinkan manifestasi terjadi dengan lebih mudah. Langkah empat, lepaskan keterikatan terhadap hasil. Lepaskan, jangan menebak-nebak hasilnya, tidak usah berusaha mengendalikan hasilnya. Anda sudah melakukan apakah afirmasi, visualisasi kreatif, atau latihan-latihan Anda yang lain. Setelah Anda selesai melakukan, itu semua lepaskanlah. Kemudian bebaskan diri Anda dari kemelekatan atau keterikatan atas hasilnya. Berhentilah bertanya-tanya atau mengkhawatirkannya. Langkah lima, percayalah kepada semesta. Baiklah di beberapa kasus, Anda perlu menyerah, ikhlas, pasrah tapi yang feel good, bukan pasrah yang tidak berdaya. Kondisi seperti jika tujuan Anda tidak tercapai pun, itu tidak masalah buat Anda. Anda tetap bahagia. Saya mau sharing berdasarkan pengalaman pribadi, dan saya yakin teman-teman juga pasti pernah mengalami, yakni jika hati kita sudah tidak melekat terhadap hasil, maka akan dimudahkan dalam mencapai tujuan itu atau akan mendapat sesuatu yang lebih baik dari itu. Kondisi mental dan sikap hati ini tentu saja menyehatkan karena akan menghindarkan Anda terbakar oleh keinginan Anda sendiri yang membuat Anda semakin bernafsu untuk mengejarnya. Sehingga Anda akan jatuh ke mentalitas atau vibrasi kekurangan, ketakutan, dan semacamnya. Jadi lepaskanlah, jangan berusaha untuk mengendalikannya. Ibaratnya tangan, janganlah dalam kondisi tergenggam terus-menerus, hal itu akan menyakitkan Anda. Relax, lepaskan otot-otot Anda, bukalah tangan Anda. Kondisi terbuka dan terhubung dengan semesta merasa damai dan percaya. Ingat ya, jika Anda mau melepaskan kemelekatan atau keterikatan atas hasil, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan permintaan Anda atau sesuatu yang lebih baik. Apapun hasilnya, Anda akan tetap bahagia. Itulah tandanya Anda sudah ikhlas dan pasrah dalam arti yang positif. Tetap semangat dan fokus dengan tujuan, tetapi jangan lupa untuk melepaskan keterikatan atas hasilnya. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh iya, silakan posting pertanyaan di komen channel ini, sekiranya ada hal yang kurang jelas. Dari pemaparan saya, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-30 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.